Intelijen negara melakukan percepatan vaksinasi di sekolah dengan menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada melalui tim vaksinator Puskesmas Kota agar semua peserta didik dapat tervaksin secara penyeluruh. Walau Kabupaten Ngada saat ini masih zona hijau tanpa kasus baru masyarakat yang terpapar COVID-19, percepatan vaksinasi dengan pelayanan dari sekolah ke sekolah lainnya gencar dilaksanakan dalam sepekan ini. Badan Intelijen Negara terus mendorong kerjasama yang intens dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pelayanan dengan mendatangi sekolah yang ada di Kota Bajawa dan sekitarnya. Kali ini Sekolah Madrasa Al-Guraba Bajawa mendapatkan pelayanan dosis kedua serta pertama bagi siswa yang sempat tertunda karena kendala tertentu. Sejumlah siswa yang ditemani orang tua serta guru pendamping didaftarkan oleh petugas medis sebelum dinyatakan sehat dan siap menjalani vaksinasi. Walau terkesan takut untuk divaksin, tetapi berkat pendampingan orang tua, siswa mampu menerima vaksinasi dengan baik dan lancar tanpa kendala apapun. Kepala Sekolah Madrasa Al-Guraba Bajawa, Muhammad Ali, menunturkan bahwa dirinya sangat berterima kasih atas kesediaan Badan Intelijen Negara untuk memfasilitasi tenaga kesehatan untuk melakukan vaksinasi bagi anak didik mereka. Dirinya sangat berharap agar melalui vaksinasi, pembelajaran tetap muka selalu berjalan dengan aman serta para siswa terhindar dari ancaman penyebab COVID-19. Dan ini saya aturkan separasi yang besar kepada BIN yang telah melaksanakan vaksinasi di Madrasa Ibu yang telah berjalan, ada pun manfaat daripada vaksin ini selain daripada program pemerintah untuk kecegahan COVID-19 ada pun vaksin ini untuk meningkatkan daya imun, daya tahan tubuh lebih khusus di anak-anak SD. Dan ini kita wajib untuk mendukung dengan proyek pemerintah yang harus diperlukan. Kegiatan pembelajaran di sekolah yang ada di Kabupaten Ngada kini bisa berjalan dengan normal tanpa ditemukan kasus baru siswa yang terpapar COVID-19. Aktivitas siswa terlihat penuh dengan keceriaan serta mampu melaksanakan pembelajaran tanpa merasa khawatir dengan ancaman COVID-19. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Terima kasih telah menonton!